Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, Shalom berkatalem, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Santo Paus Marsilus I, Paus ke-30. Kemartiran Paus Marsilus, Paus ke-29 di tahun 304 mengakibatkan ketosongan kepemimpinan Tata Suci selama empat tahun. Gereja mengalami cobaan berat akibat pembantean umat Kristen oleh Kaisar Diokletianus tahun 284-305. Pada tahun 308, tiga tahun setelah kematian Diokletianus, barulah para pemimpin umat kota Roma dapat menggelar pemilihan Paulus. Imam Marsilus kemudian terpilih menjadi Paus gereja katolik yang ke-30. Tidak banyak informasi tentang kehidupan Marsilus pertama sebelum ia terpilih menjadi Paus. Ada tradisi yang menyebutkan bahwa ia telah bekerja sebagai imam di kota Roma pada Mas Paus Marsilus. Masa kepausannya berlangsung selama tujuh bulan. 27 Mei 308 sampai 16 Januari 309. Namun memiliki pengaruh besar pada perkembangan gereja. Ia memimpin umat di tengah situasi yang kacau balok. Pelayanan imam tidak berjalan dan umat tercerebre tanpa bimbingan para gembala. Marsilus pertama berusaha keras menata kembali administrasi gereja dan mengatasi semua masalah gereja. Ia membagi gereja ke dalam wilayah-wilayah pelayanan parogi di bawah pimpinan seorang imam. Para imam bertugas membimbing umat, terutama para kata kumen, melayani sakramen pengakuan, mendoakan dan turut menguburkan jenazah orang-orang Kristen yang meninggal, dan bersama umat merayakan upacara untuk mengenang para martir. Marsilus pertama juga membangun sebuah pemakaman baru di Jalan Salaria Roma. Upaya Marsilus pertama kembali menata gereja, terhambat oleh perbedaan pendapat tentang orang-orang Kristen yang pernah murtad saat menghadapi penganiayaan. Para pengecut ini ingin kembali menjadi Kristen, tapi tidak mau menjalani kewajiban bertobat. Marsilus pertama bertindak tegas dengan menuntut mereka agar terlebih dahulu menerima sakramen tobat dan menjalani penitensi yang berat. Hal ini ditentang oleh banyak orang hingga memuncak menjadi suatu bentrokan berdarah. Karena peristiwa ini, Kaisar Masentius 306-312 menangkap dan mengasingkan Marsilus pertama keluar kota Roma. Beliau Bapak sebagi martir pada bulan Januari tahun 309 setelah tidak lama tiba di tempat pengasingannya. Perayaan 16 Januari. Salam kasih Tuhan beserta kita. Amin.